Intro Hai hai milenial Hai welcome back to the show Ketemu lagi barengan sama kita berdua ya Pastinya cuma di Hai Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Seger banget nih Iya Nggak puasa ya Puasa dong Alhamdulillah berambatan dari awal Wih hebat Sayang Kalau Ramadan tuh aku sayang Gitu ya Iya Cuma sebulan dalam satu tahun Iya dan apa ya Kayak bener-bener manfaatin waktu aja gitu Menikmati juga ya pastinya Menikmati kayak Kan ini bulan baik katanya gitu Amal kita tuh jauh lebih berlipat-lipat ganda gitu Jadi kayak Kalau memang masih kuat Maksudnya jarang Iya Kecuali lagi datang bulan Jadi dimanfaatin aja bulan suci nya Iya betul banget guys Tapi ngomong-ngomong Kat biasanya di bulan suci itu kita punya makanan favorit yang kita tunggu-tunggu ya Takjil Iya takjil dan segala macem Ada makanan yang lo belum ketemu? Gak sih Gue udah ketemu sama gue juga Apa? Udah ketemu gue Iya maksudnya kayak Udah gitu ada Tajil favorit gue udah ketemu Iya Pastel ayam Isi ayam telur sayuran Yang jarang banget itu tukang dagangnya Kalau gak puasa gitu ya Terus kalau puasa tuh dia Dagangnya tuh kayak Lu liat dagang gak sih Cuma bawa dikit gitu Gak banyak gitu Jadi apa Kalau setiap sorang tuh belinya dulu-duluan gitu tan Ayo ya udah jenis kita keburu abis nih Gitu Iya dulu-duluan sama tetangga ya Iya jadi kayak Kalau dia belum buka tongkrongin Tongkrongin Kayak gitu Kalau lu gimana puasanya? Gue lancar seperti biasa Iya Iya Aku tertawa ya Lancar gue Aku tertawa ya Gue alhamdulillah Tapi ini bener loh Ini gue alhamdulillah tiap hari bisa Bangun sahur di momen yang tepat Gue tiap hari sahur Zuhur sahur lagi Jadi lu puasa kalau di depan istri lu doang ya Enggak gak juga Enggak juga Enggak juga Gue puasa depan semua orang Gitu Buka sih Diam-diam Iya gak tau juga Gak tau juga Biasanya gini Kalau di tan ke anak SD Gitu Eh udah ajan suhur nih Ntar ya gue ke belakang duduk Kok balik-balik tan Bibir seger banget Iya 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 Kalau kata temen-temen kantor Kok mukanya jadi kemerah-merahan Seger ya Dalamannya gini Orang kita air Tapi jangan sering-sering Ah soalnya abis itu kan Males ganti puasanya Abis bulan suci harus ganti itu Itu dia Males disitunya Karena kan itungannya kan ini wajib ya Gitu Bagi umat muslim Bagi umat muslim ya guys Karena kan Ramadhan tadi benar Kata ditan Setahun tuh hanya sekali Gitu Dan Orang tuh pada berlomba-lomba Biasanya Gitu Ya jadi bener-bener momen Yang harus dimanfaatkan banget sih Dan juga pastinya Buat kamu yang lagi di rumah Ini juga pasti Atau yang lagi menyaksikan kita Pasti juga punya momen seru dong Di kala Ramadhan ini Dan pokoknya Saya doakan semoga di bulan suci ini Segalanya lancar Buat yang lagi nonton Ibadahnya lancar ya Sampai hari kemenangan nanti tiba Betul sekali pastinya Oke Gimana nih Nuka sama Ditan Mau berbagi apa kira-kira ya Kita hari ini Kita lagi mau ngomongin tentang ini Ini fenomena negatif Kalau menurut bahasa gue ya Iya miris sih dengarnya Ini fenomena negatif yang udah terjadi Setau gue dua bulanan Iya 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 Ini di Yogyakarta ya Di kota Yogyakarta itu Kalau kita kesana kan Yogyakarta itu kan biasanya Apa romantis Damai Damai Murah meriah Orangnya murah senyum Sangat tegur sapa Santai gitu kan Ternyata dua bulan itu ada Sebuah fenomena mengerikan Bisa dibilang mengerikan ya Yaitu ada disebutnya dengan Fenomena klitih Apa itu klitih? Teliti yang saat ini kita kenal Itu adalah fenomena Dimana ada Segerombolan Anak-anak muda Yang Asal aja Menyakiti Membantai atau Ya Oh kayak gini Jalan Aku sering denger kayak gitu tuh Kayak jalan di asal Begal Orang asal gitu Oke Sedikit dibenerin ya Kalau begal tuh ada mencurinya Kalau ini dia cuma menyakiti doang Nggak nyakitin aja Naik motor Menyakiti sesama Terus ditinggal Kok jadi serem ya Anak-anak jaman sekarang ini Dikasih makannya apa ya Nggak tau Nggak ada takut-takutnya ya Itu dia Dan ini ngomong-ngomong tentang klitih Jadi kalau sebenarnya bahasa aslinya klitih Itu bukan bahasa yang menakutkan Klitih itu sebenarnya Jalan-jalan sama teman Nah ini jadi konotasi klitih sekarang di Yogyakarta Jadi jelek ya Jadi negatif banget Karena orang kalau udah dengar klitih Wah ini segerombolan mungkin anak-anak muda Yang jalan bareng-bareng Bawa senjata tajam Untuk menyakiti orang lain Dan itu asal Belum tentu dia kenal sama orang itu Iya asal aja Iya kan Kayak misalkan Kita berdua jalan di gup Kita bawa senjata tajam Tuh nuk Yang itu aja tuh Iya Jadi Jadi salah satu Setelah ditelusuri oleh bapak-bapak polisi Ternyata ini adalah geng motor Jadi itu kayak inisiasi Atau keren-kerenan aja Ih lu pikir lu Keren kayak gitu Enggak boy Ibaratnya tuh kayak gitu Itu Ini udah bener-bener toksik banget kelakuan ya Toksik lah Sama masyarakat lah Kalian ini aduh Maksudnya gini Gak ada keren-kerennya ya Menyakiti orang yang gak kalian kenal Bahi kenal pun itu gak diperbolehkan gitu loh Maksudnya Apa sih gitu Iya bener banget Gak ada artinya Gak ada positif-positifnya juga Iya Dan ini buat kamu yang lagi di rumah nih Yang ketinggalan mengenai pemberitaan Yang barusan kita bahas Kita ceritain ya Iya ini kita flashback ya Ini kita flashback nih Jadi ada aksi Kelitih Ini kembali terjadi Di daerah istimewa Yogyakarta Ini tepatnya terjadi pada hari minggu Bulan April Dan ini sedih banget Karena ini menewaskan remaja SMA Bernama Dava Azin Al-Basith Al-Basith Yang ya ini kebetulan Merupakan anak anggota DPRD Kebumen Bapak Makan Anis Dava ini sedihnya ya Dia tuh menjadi korban kliti Pas lagi mencari makanan sahur Di kawasan gedong kuning Yaakarta Jadi waktu itu Dava Lagi membonceng motor temannya Ini meninggal dunia Saat menjalani perawatan Pusai terjatuh Karena dihantam pakai gear Di bagian kepalanya Astagfirullah Jadi biasanya gearnya diikat di belt Gue jelasin lagi Sorry 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 Jadi gitu gearnya dipakai tali gitu Iya iya Aku tau jadi dia tinggal tebas Begitu Ii iiii Giserep Ibaratnya kayak gitu Ini peran orang tua juga sih ya Keluarga nih yang dibutuhkan Untuk anak-anak mereka nih Iya karena ada pertanyaan juga Ngapain anaknya jam segitu di luar rumah Nah itu kan peran keluarga yang sangat penting Dan balik lagi Ternyata ini di Rice Cream Suspoldra Yogyakarta Kombespol Ade Ari Wah dulu ini Kapolresnya Kerawang Asik Chef Indardini menjelaskan Pak Ade Kronologi lebih lengkapnya Mulainya korban ini bersama rekannya Saling kejar Dengan pelaku yang dipicu Ketersinggungan Ada faktor itu Dan terkait kronologi kejadian Peristiwa naas itu terjadi pada dini hari Saat kelompok korban yang terdiri dari 7 orang yang mengendarai 5 motor Ini mampir di sebuah warung makan Gak lama kemudian Melintas nih Dua sepeda motor yang ditumpangi 5 orang Sembari memainkan gas motor Kayak Gitu kali ya Terus hingga akhirnya Kelompok korban pun berusaha mengejar Oke Oh berarti kejar-kejaran Entahlah tapi ada Sebuah gear yang disiapkan ya Iya Jadi ada rasa Marah Iya tapi udah disiapin tuh Mungkin agak Menyeramkan juga Tapi sedikit cerita Setelah kejadian ini Akhirnya Bener-bener diusut oleh pemerintahan Dan kepolisian setempat Karena sebelumnya tuh Kayak gak terlalu diusut gitu Dianggap sepele ya Ya Mungkin karena Keluarga Apa Orang tua si korban ini Anggota DPR Bisa jadi kan kenal Bisa jadi sih Itu adalah Bagusnya Tapi memang untungnya Maksudnya memang harus diusut sih Betul Betul Nah ini akhirnya Saling kejar-mengejar Kita lanjutin tadi Dan kemudian Kelompok pelaku Ini justru berbalik arah Dan berhenti Lalu menyabetkan benda tajam Yang diduga gear Ini yang gue bilang Udah disiapin loh gearnya Hingga mengenai muka korban Kemudian setelah peristiwa tersebut Para kelompok pelaku ini Melarikan diri ke arah selatan Dan korban yang waktu itu Masih dalam keadaan hidup Diselamatkan oleh petugas Direktorat Sabhara Polda DI Yogyakarta Yang sedang berpatroli ya Dan ini langsung dilarikan Ke RSPAU Hario Lukito Nah hingga saat ini Polisi masih Mengusut identitas para pelaku Dengan memintai Keterangan para saksi Kami masih melakukan pendalaman Ola TKP kami lakukan berkali-kali Dan masih mencari saksi lagi Tapi dari artikel yang gue baca terakhir Udah ketangkap sih? Udah ada ketangkap gelombolannya Harus dong Gitu kan Polisi gercep nih Harus gitu Kayak gini-gini Jangan sampai keulang lagi gitu Yogyakarta ini tercoreng namanya guys Ya gitu kan Nah ternyata kejadian keliti ini Ini bukan yang pertama kali ya guys ya Jogja Poliswet mencatat Setidaknya ada lima korban tewas Akibat keliti sejak tahun 2016 silam Nah sebagian besar korban dan pelaku adalah Remaja usia sekolah Oh mereka masih sosok-sosok kerenan gue Siapa yang berani sama gue Iya itu kan tadi inisiasi kan Siapa yang berani sama geng gue Beberapa bulan ini Dua bulanan ini tuh udah ada beberapa kejadian juga Di Jogjakarta Jogjakarta Saya jadi susternya saat itu Sejauh itu Saya langsung pengen kasih obat bios yang gak bangun-bangun Iya sejauh itu maksudnya tidak ada rasa penyesalan ya Dari pelaku dan orang sekitarnya Pelaku tuh melakukan itu Di dirinya mungkin ada suatu kebanggaan Oh bener-bener ya Karena kan ini sebuah inisiasi Bahkan oh iya bener Suatu kebanggaan Karena ada satu foto lagi Yang dia masih tiduran di tempat tidur Yang masih sama Dengan foto sama pacarnya Dan memberikan Apa Tanda dari tangan Yang kesannya dia keren banget Tidak ada rasa penyesalan gitu Iya Anak-anak kayak gitu tuh Di dalam dirinya tuh ngerasa Gue paling keren Gue paling jagoan Gak ada yang Gue gak ada yang gue takutin Ini pengakuan menurut dirinya sendiri Kalau dia ini Perlu diseganiin malah Iya itu sih yang sangat mengecewakan Kalau menurut gue sih Iya lagi-lagi peran orang tua sih ya kan Ini keluarga utama sih Gimana cara Masa pacarnya dukung Itu kan gila ya Maksudnya dengan bilang cepat sembuh ya Tidak ada penyesalan gitu kan Enggak kayak Aku bingung deh anak-anak Jangan sekarang tuh pikirannya Dan balik lagi sih faktor Keluarga yang mendidik itu seperti apa gitu Karena kan Faktor lingkungan ya Faktor lingkungan terdekatnya dia Karena itu yang membentuk karakter dia pertama kali kan Baru ketemu Faktor dari luarnya Betul sekali Kita bakal masih ngebahas mengenai Fenomena Kelitih di kota Yogyakarta Setelah yang satu ini ya Jangan kemana-mana ya Tetap stay tune di High Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia Lebih Baik Hai kita kembali lagi di High Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia Lebih Baik Ini masih ada saya Ditan Sudiro Masih ada rekan saya Nuka Aswita Ya betul Dan kita berdua masih ngebahas Peristiwa atau fenomena Fenomena negatif Kelitih Yang sebenarnya arti kata itu Tadinya gak negatif ya Sekarang jadi negatif Dulu tuh arti katanya tuh cuma nongkrong Apa Jalan-jalan bersama teman-teman intinya Ya Sekarang jadi jalan-jalan bersama teman-teman menyakiti orang Membunuh malah Iya efeknya bisa sampai ngebunuh gitu kan Dan Ini kalau kita ngebahas mengenai peristiwa Kelitih di Yogyakarta Ini menjadi masalah serius yang harus segera ditangani Betul Oleh pemelintahan dan juga pihak berwenang Karena aksi Kelitih ini juga mendapat solotan tajam dari berbagai masyarakat Terutama di luar daerah Yogyakarta Kayak biasa ya Netizen gitu kan Sebagai netizen mengatakan Bahwa Yogyakarta Di atas jam 10 malam Itu udah gak lagi aman Itu kan Yogyakarta tuh kota aman Kota tentera Dan biasanya tuh malah kita keluar malam gitu loh Iya ya nyari kopi di pinggir jalan Nyari kopi jas Angkeringan Bahkan gude Itu ada yang kalau keluar malam yang enak banget Yang banyak ditunggu Sekarang ini gak berani Sekarang kenapa jadi Jogja seperti ini ya Nah itu dia Jadi fenomena Kelitih sendiri Ini tuh sejatinya Tadi gue bilang gak milih korban Iya asal Ini tuh gak milih korban Ini seperti yang dilakukan oleh pelaku tuh Jadi Kalau penjahat begal kan masih milih Kira-kira bawa duit gak ya Motornya yang mana ya Karena kita mau ngambil hartanya Kalau ini udah gak mikir ya dia Iya udah gak mikir gitu Oke Sekarang kita bakal bahas sebenernya Apa sih Kelitih itu Jadi kalau menurut Sosiolog Universitas 11 Maret Bapak Arie Sujito Dia mengatakan bahwa secara bahasa Kelitih itu sebenernya bermakna Kegiatan keluar rumah Yang dilakukan pada malam hari Untuk menghilangkan kepenatan Nah ini gue tambahkan nih Waktu itu gue liat dari obrolan orang-orang Yogyakarta Bersama teman-teman Jadi lu gak sendiri Gitu Nah kendati demikian Saat ini istilah tersebut Mengalami pergeseran makna Ke arah yang negatif Karena kini Kalimat Kelitih Atau kata-kata Kelitih Ini digunakan Untuk melabeli Aksi-aksi kekerasan Dan kriminalitas Yang kerap terjadi Di jalan sekitar Kota Yogyakarta Dari mulai malam hari Hingga dini hari Gitu Ah itu dia Benar tadi sebenarnya Kelitih itu artinya positif ya Harusnya Jalan-jalan keluar rumah aja Nah ini bagaimana sih Mungkin banyak yang gak tau Asal-usulnya Kata Kelitih ini digunakan Nah masih sama Ini dikutif dari Apa ya Satu Harian lah Gitu Kita ambil Ininya aja Jadi aksi kriminal Yang melibatkan remaja ini Sudah terjadi Sejak 90-an sebenarnya Jadi saat itu Para remaja tersebut Tergabung dalam geng Dan mulai melakukan Aksi kriminal Dengan cara tauran Seperti banyak kita lihat juga kan Kemudian Pada berita Di tanggal 7 Juli 1993 Polisian wilayah Atau polwil Daerah istimewa Yogyakarta ini Mulai memetakan Keberadaan geng-geng Remaja tersebut Adanya dimana aja Jadi Menindaklanjuti Aksi tersebut Wali kota Yogyakarta Saat itu Bapak Heri Zudiantol Mengeluarkan Instruksi Untuk meredam Aksi tauran Antara remaja Pada tahun 2000-an Nah instruksi ini Akhirnya diterapkan Atas kerjasama Wali kota Dengan sekolah-sekolah Di Yogyakarta Karena kan memang Banyakan pelakuan Anak-anak sekolah Ya betul Nah saat itu Pak Heri juga mengatakan Bahwa Jika ada pelajar Yogyakarta Yang terlibat tauran Akan dikembalikan Kepada orang tuanya Atau dikeluarkan Dari sekolah Nah instruksi ini Dinilai sempat ampuh Meredam aksi Kekerasan remaja Pada saat itu Nah maksudnya Kalau udah keliatan nih Bedanya waktu saat itu Langsung koordinasi Iya cepet Gerecep gitu Gerecep gitu Karena Jangan sampai Karena Jogja terkenalkan Dengan Kok tak damai Nah ini Akhirnya selama Yang gue lihat Dua bulan ini Akhirnya Kepolisian dan pemerintah Baru bergerak serius Bergerak sih bergerak Tanya baru bergerak serius Dengan contohnya Mengadakan patroli Di jalan pada malam hari Gue lihat videonya Itu ya baru setelah kejadian Yang barusan kita ceritain Sebenernya kayak patroli Cipta kondisi Itu sering Dilakukan Tapi gak seserius Setelah kejadian ini Akhirnya kejadian itu Mungkin Di saat lengah Anak-anak ini tau nih Akhirnya di kejadian ini tuh Bapak-bapak polisi Mulai serius Dengan cara Kalau biasanya cuman Patroli aja Sekarang dengan cara Markirin mobil Terk polisi Kayak gitu loh Ini kan agak serius nih Gitu Tapi ya itu Sedihnya sih Udah harus ada beberapa kejadian Baru mulai melakukan itu Kalau waktu itu aku pernah gitu Di ikutan sama sana Aku minta Untuk memberhentikan Semua kendaraan periksa Dan memang ditemukan Ada beberapa yang Kayak bawah miras Sajam Pisau liper Gitu-gitu Nah mungkin Adanya cipta kondisi Seperti itu Yang mungkin harus sering-sering Kali ya dilakukan di Jogja Apalagi lagi momen kayak gini ya Iya Aduh Nah itu dia Nah kalau tadi kita udah ngebahas Asal usulnya Sekarang kita akan ngebahas Motif pelajar Yogyakarta Yang melakukan kelitih Bener Apa sih sebenarnya motifnya gitu Iya gitu Gak jelas sebenarnya Random Oke ini jadi ada beberapa faktor Yang menjadi latar belakang Dari para pelajar Melakukan aksi kelitih ini Rata-rata umurnya tuh Belasan Iya anak-anak SMA gitu Gue SMA di rumah main game Nah ini jadi diantaranya Adalah motif-motifnya Yaitu terkait dengan Yang tadi lo bilang Permasalahan keluarga Ini pasti orang tuanya Di rumah nih ada sesuatu Atau yang terlalu cuek sama anak Iya bisa jadi Terus yang kedua adalah Hubungan kelompok Atau geng Yang tadi kita sebutin juga Terus barulah itu lompat ke lingkungan Dan juga karakter individunya Contohnya juga kurangnya perhatian Ini juga bisa menjadi pemicu Anak-anak untuk melakukan tindakan kekerasan Nah selain itu Kelitih ini juga disebabkan Dengan latar belakang orang tua Yang pernah melakukan tindak kekerasan Dalam keluarga Iya sih ini ditemukan kayak gitu Tanpa dia sadar Inner childnya kayak mau balas dendam Iya Gue pernah Menemuk Pernah ngobrol sama Adalah temen Dia itu Waktu itu umurnya masih 16 tahun Dia udah berani jadi Joki balap motor Dan orangnya gak takut Apapun gitu Alasannya Alasannya ternyata Kata temen yang satu lagi Dia tetangganya Waktu kecil suka dipukulin Sama orang tuanya Mendapatkan kekerasan Jadi dia gak takut apapun Umur 16 udah jadi joki motor Nah ini mungkin kayak gini kali ya Aksi-aksi Dari para pelaku kali ya Mungkin Bisa jadi itu salah satu alasan Mungkin apa dari kecil Keluarga dia sering disakiti Sering dipukulin Mendapat kekerasan ya Mendapat kekerasan Jadi dia apa ya Balas dendamnya sama orang lain Ibaratnya kayak gitu Cari pelampiasan Nah ini Selanjutnya ada juga alasan Anak-anak muda melakukan kelitih Salah satunya adalah Karena ingin ini yang gue bilang Mendapatkan pengakuan Iya pengakuan Dari temen-temen ya Kayaknya gue tuh jagoan Gue keren kan Gue jagoan Gak ada yang takut sama gue Temen-temen geng itu Nah jadi Meskipun harus melakukan Tindakan negatif sekalipun Yang penting diakuin Ibaratnya gitu Betul Nah Anak muda yang melakukan Tindakan kelitih ini Dinilai akan mendapatkan Nama yang keren Di lingkungan gengnya Gak bagus Keren aja gitu Terlebih apabila Berhasil melukai Orang lain di jalanan Ini gue tambahin ya Jadi Tadi gue sempet cerita Tentang pelaku kelitih Yang di rumah sakit Yang masih ngerasa keren Dan dia foto selfie Sama pacarnya Pacarnya Cepet sembuh ayang Kata pacarnya Gitu kan Terus dia masih sempet Memberikan Tanda melalui tangannya Bahwa gue keren Di foto Gitu kan Tidak ada rasa penyesalan Dari situ Satu hal yang gue sedih adalah Dia ini sebenernya punya tiktok Dan tiktoknya Like-nya gak jelek Maksudnya View-nya gak jelek kok Iya Tapi tetap masih butuh pengakuan Dari luar Ini dia Kita gak tahu Ada faktor Dari dirinya dia Gitu kan Maksudnya yang Di rumah sakit aja Belum aja di tahanan Sundut-sundutin Oke Kemudian kita bahas Ini mungkin ada faktor Dari lingkungan juga Yang tadi kita bilang ya Gak hanya dari internal Eksternal pun ada Ini yang berpengaruh Bisa melatar belakangi Terjadinya kliti Nah Hal tersebut biasanya Lantaran lingkungan Yang memiliki kecenderungan Untuk membiarkan Para warga ini Untuk bebas Melakukan apa aja Faktor terakhir adalah Dari karakter pribadi juga Dari pelaku si kliti tersebut Nah pelaku kliti ini Biasanya memiliki Emosi yang labil Yang mudah tersinggung Dan juga agresif Apalagi kan Kalau usia-usia Anak sekolah menengah atas SMA itu kan Labil Butuh pengakuan Mencari jati diri Alasannya kayak gitu Iya kan Jadi sebenarnya Mereka ini belum tetap Sifatnya Tapi kalau udah kayak gini Pasti ada faktor-faktor Memang yang utama Gak bisa dibawangin Dia yang melakukan kekerasan Pasti dia Sebenarnya sering juga Mendapatkan kekerasan Ada penyebab dan kekerasan itu Biasanya gitu Bisa jadi bukan fisik juga Bisa jadi kekerasan verbal Kekerasan online Iya Harasmen mungkin seksual Harasmen Kita gak tahu Tapi outputnya Yang dia keluarkan adalah Seperti yang ngelitih ini Iya Jadi jelek ya Dan kita akan membicarakan Selanjutnya ini mengenai Sasaran klitih Korban ya Jadi yang uniknya adalah Aksi klitih ini Gak milih Sasaran musus Mereka gak punya target Mereka memilihnya secara acak aja Dan biasanya sasaran tersebut Sasaran musuh klitih tersebut adalah Anak remaja dari sekolah tertentu Atau gak anak remaja aja udah Oh nih sumuran nih ayo Gitu loh Ini biasanya mereka hanya ngeliat Dari identitas bed yang digunakan Cuma masalahnya kalau malam gak keliatan Jadi cuma ngeliat Oh anak muda nih Gitu Aksi klitih di Yogyakarta ini Juga memiliki Rules atau aturan main sendiri Dalam menentukan sasarannya Gitu ya Mereka sebenarnya ini bisa dibilang Jadi kejahatan yang berencana loh Iya Oh kan udah bawa gear Udah disiapin Iya Berencana cuman korban nanti di jalan Siapapun random Iya bener banget Jadi katanya nih mereka itu Salah satu aturan mainnya Mereka itu gak akan menyerang masyarakat Dari kelompok tertentu Contoh Mereka gak akan menyerang perempuan Mereka gak akan menyerang orang tua Oke Atau mereka gak akan menyerang Cewek cowok Pemuda pemudi Yang lagi buru boncengan Pasangan gitu ya Gak juga bukan ada kakak Pokoknya pemuda pemudi Gak akan diserang Gitu ada wanitanya Berarti khusus cowok Muda Cowok dan muda itu baru diserang Ini saya baru tau juga Dan aksi kliti ini Satu lagi aturannya Tidak akan merampas harta korban Mereka gak ada waktu Iya cuma menyakiti Abis disakitin kabur Mereka gak ada waktu Gitu loh Kalau ambil harta korban Mereka ada waktu Gitu kan Iya Jadi mereka tuh bener-bener Cuma menyerang korban aja Yang berasal dari sekolah lainnya Dan ini kan sebenarnya serem ya Bisa jadi teman dari satu sekolah juga Yang diserang gitu kan Nah Oleh karena itu Setiap aksi kriminal Kriminal yang terjadi di jalan Ini belum tentu merupakan Bentuk dari kliti Bisa jadi begal aja Jadi ada kriminal di jalanan nih Handphonenya hilang Yaudah itu begal Iya jadi bisa dibedakan ya guys Antara kliti dan begal Kalau begal Dia udah menyakiti Karena harus mengambil harta korban Motornya Motornya Mungkin apapun Sampai korban terjatuh Biasanya sih kebanyakan motor Gitu Nah kalau kliti Ini enggak Gitu Tapi kejahatan yang berencana Jadi sebelum jalan kan Dia udah berencana nih Kita bosen jahat apa Kira-kira mau di daerah mana Nanti kita targetnya Nah seketemunya di jalan aja Eh itu bahaya banget Serem banget Sumpah sih gue jadi takut Sumpah Kalian tahu enggak Kalian membunuh cowok-cowok muda Ya gitu Kalian tahu enggak Ini populasi Laki-laki normal ini semakin berkurang Populasi laki-laki normal Iya juga ya Populasi laki-laki yang gak menyakiti orang lain Perempuan-perempuan muda Yang jomblo nanti semakin sulit Karena ganteng yang diganding cowok-ganteng juga Kalian tahu enggak itu susah sekarang Oke kita balik lagi Tapi kalau sekarang kita mau ngomongin dampak Dampak dari klitih nih Ya kan Kendati memiliki aturan main Dalam menentukan sasaran musuhnya Aksi klitih ini seringkali memakan korban jiwa Iya lah Tadi aja sampai meninggalkan yang puasa Cuman gara-gara ngingin motor doang Katanya Katanya sih Tapi jangan-jangan udah diincir juga mungkin Kalau ngincir sih menurut gini loh Mereka udah bercana Udah bawa gear yang disiapkan Udah bawa alat ya Udah bawa senjata tajam kan tuh kategorinya ya Jadi itu sudah disiapkan loh Nah akibatnya nih Aksi klitih ini menjadi salah satu aksi kriminal yang dilakukan para remaja Lantaran sudah menciptakan penderitaan bagi orang lain gitu Ya iyalah menderita gitu Iya Gimana gak menderita Orang kalau yang masih hidup akan cacat kan seumur hidup Atau gak trauma Ya cacat dalam Trauma Cacat luar dalam Nah seumur hidup dia bakal trauma juga Traumatis Kalau kayak tadi dia nebasnya di muka Bayangin tahan muka Lo miring ini isinya jahitan semua gitu Serem banget ya Gak ngebayang Kita tadi udah bahas mengenai detail kasusnya kurang lebih detail Ya lumayan detail lah tentang kasusnya Sekarang kalau tadi kita udah bahas mengenai pelaku dan korbannya Sekarang kita Setelah satu ini Kita bakal membahas mengenai daerah-daerah Yogyakarta yang rawan klitih Saya agak ini loh Aku penasaran Gak saya agak Gue tuh barusan baru aja ngomong daerah-daerah Yogyakarta yang rawan Iya yang rawan Yogyakarta itu kan damai Iya semuanya aku Santai Bahkan kalau ke Jakarta pun kita sering keluar malam untuk hangout kuliner Iya malah enaknya kan keluar di atas jam 10 Karena baru ramehnya kayak gitu kan Sekarang jadi takut Barusan aja gue baru ngomong Abis ini kita bakal ngebahas daerah-daerah yang rawan klitih Dia ke Jakarta ya Dan emang lagi kepengen lagi ke Jogja gitu kan Terus denger berita ini Oh my goodness Yaudah nanti kita bahas deh ya daerah-daerah mana aja yang rawan Jangan kemana-mana tetap stay tune di Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia Lebih Baik Hai Indonesia kita balik lagi Yes masih di Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Lebih Baik Dan kalau barusan kan gue baru ngomong kalimat yang gue Tidak nyangka gue akan ngomongnya Iya karena daerah-daerah mana aja yang rawan Ya kritih di Yogyakarta Iya di Yogyakarta Gue barusan ngomong itu Yogyakarta Gue kalau denger kayak kota-kota yang sering disebut Kayak Makassar, Samarinda Yang begitu-gitu gak heran kali ya Karena memang tingkat kriminalitasnya mereka itu tinggi Cukup tinggi Jadi kalau mendengar oh ini ada di ini Iya itu bisa dibilang bahwa oh iya itu bisa terjadi di situ Iya memang memang iya gak heran gitu Bisa aja kok gitu Iya gitu Mungkin kalau terlalu sering jadi heran ya Cuman kalau satu dua kali ya iya it happen Itu bisa aja gitu kan Iya ini kritih fenomena Di Yogyakarta Sebutannya fenomena kritih di Yogyakarta Iya karena ini fenomena ini harusnya gak terjadi Gue cuman dengerin kaya seriusly Fenomena itu kan hal yang seharusnya gak terjadi Kayak fenomena covid-19 Tahun dua tahun lalu ya sekarang ya udahlah Udah gitu Gitu kan Ini maksudnya fenomenanya bukan fenomena yang bawa positif gitu ya Negatif dan menyerangkan Dan kalau fenomena itu kan hal yang harusnya tidak terjadi Kok terjadi Kok terjadi Dan disitu Betul dan Oh iya gue perlu tambahin lagi Tadi malam gue baca artikel lagi Lihat video dan baca artikel Eh sorry Lihat video dan baca Jadi di sesi artikel biasanya ada komen tuh Baca komen di sesi artikel Satu video ada Entah keliting entah begal Tapi ketangkep di Sukabumi Oke Ya udah nular kesana Dan satu lagi Tiket rumah gue Ada Di jalan veteran Oh lu baik-baik Kejadian Oh lu baik-baik Kejadian ada yang ada gak tau keliting atau begal Pokoknya berhasil menyakiti korban Tapi karena Terlanjur rame Kabur pelakunya Maksudnya udah kejadian nih Ya emang ini lagi bulan ramadhan juga Biasanya kriminal meningkat Tapi kan ini kayak Udah Tertular lah Dari apa yang terjadi di kota Yogyakarta kan Itu baik-baik ya Kalo keluar naik motor Hehehehe Pake Pake daster deh Pake daster biar kayak cewek Iya biar mengelabui Kata gini Ini cowok tapi kok kaki mobil Berbulu ya Hahaha Sereng Itu kok ada lampu Dia bawa-bawa lampu Bukan pala gue Gitu Hahaha Sereng Pake helm pake daster tapi Itu dia ya Aduh pas dibuka botak eh Hahaha Oke Tadi gue udah bilang bahwa Kita akan membahas mengenai Lokasi-lokasi di Yogyakarta Yogyakarta Yang rawan dengan Kelitih gitu kan Oke Kita kembali mengomongin Kelitih ini tuh sebenernya Merupakan fenomena yang Secara unik Hanya ditemukan di DIA Daerah Istimewa Yogyakarta Dan sekitarnya Namun belakangan ini Kalimat Kelitih yang tadinya positif Yaitu Jalan-jalan malem Bersama teman gitu kan Ini mendapat konotasi negatif Karena Masalah ini Kerap digunakan oleh Kelompok remaja Di daerah istimewa Yogyakarta Untuk menyakiti orang Atau melakukan aksi kekerasan Di jalanan Jadi kalimat Kelitih ini jadi berubah negatif Menurut keterangan dari Polda Yogyakarta Jumlah kasus dan Jumlah pelaku Kelitih di daerah istimewa Yogyakarta Ini mengalami peningkatan Selama periode tahun 2020 Dan juga 2021 Pada 2020 Polda setempat mencatat Ada 52 kasus Kelitih Dengan 91 pelaku di proses hukum Kemudian sepanjang 2021 Jumlahnya meningkat menjadi 58 kasus Dengan 102 pelaku di proses hukum Nah Khusus untuk 2022 ini Agak telat bergerak ya Tapi Alhamdulillah udah gerak Alhamdulillah udah gerak Nunggu korban meninggal dulu ya Alhamdulillah udah gerak Sedihnya gitu Tapi memang Polda Yogyakarta Ini menyebut Sebagian besar Atau 80 orang pelaku Kelitih Pada tahun 2021 Berstatus pelajar Iya Amazing banget dah Pelajar-pelajar Zaman sekarang ini Sementara sisanya Berstatus Pengangguran Mungkin stres Iya Penganggur gitu kan Karena lagi pandemi juga kan Iya Nah Pengangguran ini kan Banyak udah pengangguran Banyak lagu ya Lagu ya Jangan ngadi-ngadi kamu kalau Ketar-ngu tahu ya Setelah kasus Kriti yang terjadi Pada pekan lalu Gubernur DI Srisultan Hamungkubwono Eh Sembilan Sembilan Meminta pihak kepolisian Agar menangkap Dan memproses hukum Para pelaku kriti Tanpa pandang umur Meskipun pelakunya masih Tergolong remaja Ataupun anak-anak Ini makanya baru bergerak Karena Srisultan Baru Mengucatkan Mandas ya Tapi itu kalimatnya Tegas dan bagus banget Jadi dia mengulang tuh Jadi kalimatnya Ditulis di beberapa media Tanpa pandang umur Sorry bukan mengulang Dia menegaskan betul Meskipun usianya masih Kan kalau Usia anak di bawah 17 tahun itu Gak bisa di Pengadilannya beda Pengadilan anak Nah ini gak tanpa pandang mulu Ya bagus Gitu langsung aja dianggap dewasa Gitu kan Karena memang Tindak kriminalnya ini udah gak Dibenarkan Parah Gitu kan Kalau pengadilan anak beda Gitu kan Banyak-banyak ini Kalau pengadilan anak tuh Setau gue banyak Banyak dimaklumkannya Padahal kasusnya Bisa kita lihat banyak ya Mereka membunuh Ya kan Menghilangkannya Oh itu udah parah loh Gitu kan Tapi begitu ya Ini bagus sih Srisultan Hawang Kubono akhirnya Tegas ya Mengeluarkan peraturan seperti itu Nah ini kalau kita menengok Dari beberapa peristiwa yang udah terjadi juga Jadi Kelitih ini gak cuma kejadian Di kota Yogyakarta Di jalan sepi aja Atau di tempat yang Jalan penduduk aja gitu Jadi Berikut ini ada beberapa kasus Kelitih di Yogyakarta Yang terjadi juga di lokasi yang ramai Kayak di jalan raya perkotaan Udah berani banget mereka Makanya nih Buat temen-temen yang tinggal di Yogyakarta Atau mungkin mau berwisatawan kesana Gitu kan Berwisata kesana Maksudnya ini Selalu waspada ya Waspadalah Gitu kan Kalau kata Bang Napi Jadi Kalau lewat di jalan yang kita sebutin ini Harus Waspada Jalan yang pertama ini Yang tadi di segmen satu kita bahas Yaitu ada korban Almarhum Dafa Dia ini menjadi korban di jalan gedung kuning Dafa Remaja asal kebumen Yang bersekolah di Muhammadiyah 2 Yogyakarta Ini meninggal di jalan gedung kuning Jalan gedung kuning Yang akibat terkena sabetan gear Yang udah disiapkan oleh segerombolan pelaku Gue garis bawah ya Udah disiapkan Oke Selanjutnya Kalian juga harus waspada Kalau melintasi jalan panggang jilu Karena jalan ini ternyata pernah tercatat ya Ada 2 kali kasus kejahatan jalanan Atau klitih terjadi Nah kasus pertama ini terjadi pada tanggal 12 Desember 2016 lalu Kala itu seorang pelajar SMA Muhammadiyah 1 Jogja Ya Muhammadiyah 1 Jogja ini peninggal dunia setelah diserang sekelompok pemuda yang menggunakan cadar Dan bersenjata pedang serta celurit di jalan silup pinggang Dusun lanteng desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Nah ada sebanyak 10 orang jadi tersangka saat itu termasuk diantaranya siswa di Jogja Nah korban kedua Fatur Nizar Rakadio juga tewas setelah dirawat di rumah sakit umum pusat atau dokter Sarjito ya selama hampir sebulan Ya bener banget dan kalau diperhatikan mereka udah ini ya para pelaku tuh sudah menyiapkan ada yang pakai cadar ada yang bawa pedang udah jadi udah disiapin udah direncanakan Mengelabui kalau dia tuh laki Iya udah direncanakan intinya Dan mungkin buat menutup wajahnya juga Ya bener dan selanjutnya ini ada juga di Yogyakarta terjadi di Jalan Veteran Ini terjadi pada tanggal 12 Januari 2022 dan ini terjadi kepada korban bernama Tegar Leonardo Jadi ada 3 pelaku yang terlibat diantaranya udah ketangkap ada RA ini umur 19 tahun SP 18 tahun dan RAP 17 tahun Gue masih main game Dia tuh gak mikir jangka panjangnya ya Enggak kayaknya Maksudnya anak-anak kayak gini Cuman pengen instan dibilang keren kayaknya Kalian tau gak catatan hitam kalian udah di penjara itu tuh Mungkin SKCK kalian sande susah Gak bisa dapet tuh Gak ada gitu kan Oke selanjutnya ini kalian juga harus waspada kalau kalian ke Yogyakarta dan melintasi Jalan Laksda Adi Sucipto Karena 2 pemuda ini mengalami luka sayat ya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 lalu Peristiwa ini terjadi di Penggal Jembatan Sungai Gajah Wong Kedua korban terkena sabetan celurit yang diayunkan para pelaku Tuh kan pasti udah ada bawa senjata gitu Dengarnya tuh gear celurit Aduh Serem ya kuping sakit gitu ya Kamu bayangin dong dia lewat kayak Gitu Kena leher masuk Aduh Dan selanjutnya ini juga masih di kota Yogyakarta daerah yang rawan kelitih Ini ada juga hati-hati kalau jalan di Jalan Tempel Seegan Seegan Jadi waktu itu ada kejadian seorang pemuda berinisial A Ini menjadi korban kelitih di Jalan Tempel Seegan pada tanggal 12 Februari 2022 Ini yang gue bilang Jadi dua bulan ini ada kejadian gitu kan Dia menjadi korban kelitih Setelah waktu itu pulang dari rumah makan kembar Gandos Korban Ini sempat ditanya sebenarnya Asal sekolahnya dari mana Gak dijawab Emang udah gincer Dan akhirnya dikroyok Terus korban mengalami luka di badan dan juga tangan kirinya Jadi udah gincer emang Iya Mereka ini Aduh bener gak habis pikir sih gitu Anak umur muda kayak gitu beda banget sama zaman kita ya Terus ada di Jalan Kaliurang nih juga harus kalian be aware Hati-hati karena kasus pembacokan kembali terjadi di Jalan Kaliurang Kilometer 9 Sinduharjo Ngaglik Seleman Yogyakarta Korban adalah seorang remaja berinisial DHP Yang berusia saat itu 16 tahun Dan mengalami luka di punggung dan juga telapak tangan Ada 6 pelaku Salah satunya diantaranya ini membuat Celurit sendiri untuk melakukan aksinya Tuh Berencana banget kan? Bikin sendiri loh Eh, mendingan gini deh Kalian ya anak-anak muda zaman sekarang yang masih sekolah Sekolah menengah atas Kalian banyak-banyak lihat video-video Anak-anak muda di luar negeri Menciptakan Lagi belajar bikin pesawat terbang Di China lagi bikin matahari Pokoknya cari kegiatan lah ya Cari yang berprestasi gitu loh Ini lu, kalian bikin celurit itu buat apa? Celuritin diri sendiri aja kalo perlu Esmos ya aku Sebenernya Gak-gak, gua agak ngebela nih Jadi kalo di Jawa Tengah Itu banyak orang bikin celurit sendiri untuk ngarit Ngarit sapi sebenernya Kalo buat ngarit gak apa-apa Ini buat ngaritin orang, Bu Iya, itu dia Maksudnya gini Berpikir yang menghasilkan sesuatu yang bisa membanggakan gitu loh Itu gak membangga Kayak gitu, tapi gue udah cerita lucu sih Jadi waktu itu di Jawa Tengah Ini ada sebuah cerita lucu Jadi di jalan Jalan setapak kecil gitu Yang kanan-kiri sawah Bapak-bapak polisi sedang melakukan pemeriksaan Kemudian ditemukanlah celurit Ditanya untuk apa? Ya buat ngaritkan saya petani Ya udah dikasih peringatan aja Ya kalo itu gak apa-apa beda dong Ya gitu kan Kalo ini kan enggak Sampah masyarakat ya kalian Bener-bener Oke daripada aku makin emosi Cukup ya ngomongin keliti ya Keliti Dan mudah-mudahan Yogyakarta kembali damai Ya betul Gak banyak kriminalitas disana Apalagi kelitihnya ini Cukup bikin orang jadi takut Mudah-mudahan gak ada lagi keliti-keliti lainnya Kalian awas ya Awas ya anak-anak muda Jogja please belajar aja Denger kata tante ya Dengerin ya kata tante ya Belajar aja deh gitu ya Main game aja Main Mobile Legends Gitu oke Kalo kayak gitu kita harus tetap puas pada Hati-hati di jalan untuk semua di Jogja maupun di seluruh Indonesia Hati-hati ya pokoknya dan tenang besti semua berhak bahagia kok Ya Gitu ya Jagalah hati Jangan kau nodai ya Kita bakal balik lagi habis yang satu ini Jangan kemana-mana Dan kita bakal ngebahas mengenai Ini nih Kayak biasa Indonesia tuh tiap berapa tahun Kita punya kota-kota yang akan dimekarkan Daerah-daerah yang akan dimekarkan Ya dikembangkan Dikembangkan jadi provinsi Betul Kira-kira Di mana nih calon-calon provinsi selanjutnya di Indonesia Akan kita informasikan setelah yang satu ini Jangan kemana-mana yang tetap di Hi Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Hai Indonesia Selamat datang kembali di Hi Indonesia Pastinya ya Dan masih sama Nuka Zita disini Dan juga ada di Tan Sediro Betul banget dan Berinding ya Tadi pembahasan kita Apa ya Aku mau ngeras emosi pagi pagi lagi puasa gitu Iya kita tadi ngebahas Ini kayak nahan mau ngumpah tapi tahan Iya kita tadi ngebahas mengenai fenomen akriti di Yogyakarta Kota yang damai aman dan tentram Kota yang banyak dirindukan untuk kita kembali lagi Kota yang romantis gitu kan Kayak tempat buat healingnya terbaik gitu loh Kayak mikirnya Orang-orang sana tuh yang ramah tamahnya tuh dijaga Santai 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 Kayak ngeliat kita wisatawan pun bener-bener ramah gitu loh Iya ternyata menyimpan Apa ya Kekerasan Atau karena mungkin disana sudah banyak pendatang ya Enggak tau Tapi ya dimana-mana di semua kota banyak pendatang kok sebenernya kan Iya Gitu kan Gak tau lah ini ini juga kan Namanya juga fenomena kan Semoga gak terus berkembang gitu kadi Udah lah jangan ya Serem Jangan ya adek-adek Kan tadi saya udah bilang Generasi pemuda normal sekarang jarang guys Adanya pemuda-pemuda sadis ya Janganlah kau bunuh-bunuh itu ya Pemuda baik-baik ya Pemuda baik-baik yang hanya naik motor gak tau Kau dia mungkin lagi mau cari makan apa segala macem Kau dia bunuh terus pakai gear gitu Aduh sumpah dia takut puasa gue batal Oke kita gak usah bahas itu Sekarang kita bakal bahas yang tadi udah gue informasiin juga Kita bakal ngebahas mengenai Indonesia bakal punya 3 provinsi baru nih Iya katanya gitu ya Indonesia bakal punya 3 Betul Jadi kalau punya provinsi baru ini akan dibekarkan Berarti kan akan ada pendanaan besar sehingga daerahnya bisa berkembang dan maju gitu kan 3 provinsi baru, ibu kota baru Semua pajak naik, minyak naik Padahal kita penghasil minyak sawit terbesar Ya gitu Itu jangan-jangan nih harga pada naik buat dana ini tuh kali ya Bisa jadi, gue gak ngerti soalnya Pajak kita dinaikin untuk itu kali ya Iya kali gue gak ngerti tapi bisa jadi Iya soalnya ada aku baca berita kemarin headline ini keluar dulu dari provinsi lah ya gitu Katanya sekarang nanti kalau mau bangun rumah sendiri dikenakan pajak Itu emang udah dikenain pajak sebenernya Iya Jadi kalau lu bahas perizinan, itu udah termasuk pajaknya Tapi dikhususkan diatas 199 meter Iya Jadi kalau rumah lu kecil, lu kurang mampu gak dikenakan Gak dikenain pajak Oke Ada yang gak sih gini pajak tuh sekarang merasa ya em? Emang itu kan sebenernya salah satu cara untuk berkembang Iya sih Gitu Kalau lu di Amerika, itu ada namanya IRS Mereka tuh, mereka udah bukan petugas pajak, mereka punya agen pajak Oke Jadi kalau misalnya nih di komplek nih, ada mobil baru nih, gue agen, gue bisa laporin lo, cepuin lo Itu udah terdaftar belum di pajak, kalau udah terdaftar gak apa-apa Kalau ngomongin Amerika kan udah negara maju Nah, oh yaudah Indonesia mau maju sih, niatnya seperti itu Niat ya Niat ya, dia belum lihat juga tapi ke bawah SDM kita masih banyak yang kayak gitu Iya, tapi tujuannya seperti itu sih Iya, ini yang mudah-mudahan Jadi kalau di Indonesia tuh setau gue tuh, setau gue ya, gue kurang paham juga Tapi setau gue tuh adanya, kalau ngomongin agen tuh salah satunya agen badan intelijen negara emang ada agen ya Atau badan narkotika negara gitu, itu ada agen ya Iya Tapi kalau di Amerika, badan pajak ada agennya Serem ya guys Serem guys, IRS namanya, itu banyak di film-film Jangan-jangan di Indonesia nanti punya kayak gitu Jadi kalau di film-filmnya, tiba-tiba ada yang ngetok apartemen atau rumah lo Terus pas lo udah buka, gue agen pajak Gue abis mencatat lo, abis beli mobil baru Gue mau mastiin nih mobil udah, ini belum Kayak gitu Seseram itu mereka Oke pak, silahkan pak Masuk aja dulu kita ngeteh bareng Iya, duduk aja dulu pak, minum dulu Serem Ngeteh bareng dulu pak Serem ngeteh Oke Gitu Gitu Oke ini kalau kita ngomongin mengenai tadi tiga Provinsi baru Calon provinsi Calon provinsi, bener Jadi Indonesia ini akan mempunyai calon tiga provinsi baru Hasil dari pemekaran di Papua Nah ketiga provinsi ini adalah satu Papua Selatan Terus ada kedua Papua Tengah Dan ketiga ada Papua Pegunungan Tengah Lu kan udah ke Papua ya, coba lu jelasin ke gue Papua Pegunungan Tengah sama Papua Tengah Gue gak ngerti Tapi emang Pegunungan kan disitu kan Gue gak ke Papua Tengah, gue ke Papua Barat Jadi gue gak tau Oh beda, laut ya? Beda Enggak dong Makanya saking luasnya Papua Lu luas banget emang Nah gue, eh apa sih Papua Barat itu kemarin sentani ya Eh, iya Beda ya? Bandara gue landing disitu dulu Oke lu jadi gak sempet ke daerah tangan? Papua Barat Mungkin karena itu ya, jadi ini dibikin provinsi nih Eh Papua itu kan Papua Barat Terus kita mau ke Marauke naik pesawat lagi Jayapura beda lagi Jadi saking luasnya Nah ini ada Papua Tengah lagi Papua Pegunungan Tengah Pegunungan Tengah Terus satu lagi Papua Selatan Iya kan Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah Dibagi dua lagi tuh ya Tengah Dibagi lagi tuh Tengahnya Berarti kan saking luasnya gitu loh Ditan Yap dan ini rencana penambahan provinsi ini diatur Dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Tentang Provinsi Papua Selatan Terus Provinsi Papua Tengah dan juga Provinsi Papua Pegunungan Pegunungan Tengah Pegunungan Tengah Yang sudah disahkan oleh Badan Legislasi atau Baleg DPR Republik Indonesia Dalam Rapat Plenum Ya nantinya sejumlah kabupaten ini bakal masuk ke dalam tiga provinsi baru tersebut ya Namanya juga provinsi baru pasti ada namanya pula Seperti Provinsi Papua Selatan yang nantinya akan diberi nama Anim Animha dengan ibu kota Merauke Oh ini Merauke Oke Ya dan lingkup wilayah Kabupaten Merauke Kabupaten Mapi Kabupaten Asmat Serta Kabupaten Bovendigoel Nah kemudian Provinsi Papua Tengah bakal dinamakan Mepago Dengan ibu kota Timika dan lingkup wilayah Kabupaten Mimika Terus Kabupaten Panyai, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya serta Kabupaten Puncak Ya ini bener banget dan sementara itu Provinsi Papua Pegunungan Tengah Ini akan diberi nama Lapago dengan ibu kota Wamena dan lingkup wilayah Kabupaten Jaya Wijaya Jadi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Mam Beramo Tengah Terus Kabupaten Enduga, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yahukimo serta Kabupaten Yalimo Ini nanti akan dikembangkan Dan Wakil Bupati Asmat sekaligus Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan Bapak Thomas E.P. Safanpo Ini menegaskan bahwa pihaknya menolak Animha menjadi nama Provinsi Papua Selatan Dia punya alasan tersendiri lah, entahlah apa tapi dia punya filosofi tersendiri mungkin Temen, ini gue sempat baca beberapa berita juga ada hal yang menyedihkan Jadi ada di salah satu provinsi yang masyarakatnya menolak dimekarkan Karena takut sumber dayanya dihancurkan, cuman gue jadi serba salah bukannya Dibangun ya? Bukannya pengen maju ya? Bukannya katanya pengen maju, pengen mekar gitu Mereka ini butuh ada orang yang memberikan edukasi sebenernya Jangan langsung tiba-tiba drek gitu Agak sedih disitu, karena kalau kita ngebahas zaman dulu nih sedikit ngebahas ya Papua itu daerah miskin, cuman kemarin pas demo gue agak seneng semuanya naik motor Oh enggak, sekarang udah aja Berarti sudah berkembang, gue mau ngebahas aja Jadi bukannya kalau dikembangkan bisa lebih maju gitu kan harapannya gitu kan Iya betul, betul, karena di satu sisi ada beberapa daerah yang kita lihat wah udah keren nih Papua Tapi di satu sisi ada juga masih banyak tadi Betul, ini sama kayak yang lu bilang tadi Mungkin harusnya diberikan edukasi juga Edukasi dulu sebenernya, jangan langsung seperti itu Karena kan, mohon maaf gitu, banyak SDM-SDM di Papua mungkin yang pemikirannya masih kolot ya Masih belum terbuka wawasannya Mereka tuh takut nanti kalau di pikiran mereka dimekarkan berubah nih Semua tata adat apa segala macamnya Sebenernya ini ada satu hal yang agak kontradiktif yang mau gue bahas Jadi mereka takut sumber daya alamnya dirusak, gunungnya hilang Iya, karena di pikiran mereka tidak dapat pemekaran gitu Ini gue bahas satu hal, ada satu hal yang sangat positif Jadi tahun lalu pada ribut-ribut ada sebuah daerah wilayah di Papua Yang waktu itu diwakafkan, diberikan secara gratis oleh Pala Ketua Adat kepada pemerintah Ini daerah hutan, daerah perhutanan ini diwakafkan ke pemerintah untuk alam Konservasi alam, jadi gak boleh dirusak Tiba-tiba pemerintah sempat mengeluarkan rencana Untuk mengambil sumber daya alam dari perhutan tersebut Tapi ternyata, pemerintah pusat ya, tapi hal itu tidak jadi terjadi Karena sudah digagalkan oleh para legislatif di Papuanya sendiri Iya Jadi gak semua pemekaran itu akan berujung negatif Kalau kita punya wakil rakyat yang bener-bener ngebela kayak cerita warisan Itu maksudnya mereka itu butuh edukasi Apalagi tadi kan yang dipersoalkan itu oleh Kabupaten Asmat Kita tahu sendiri kan, suku-suku Asmat disana kan yang masih primitif Yang pikirannya belum terbuka untuk dunia luar Sebagian ya Sebagian gitu, masih ada kayak gitu Nah mungkin adat-adat disana mikirnya nanti kami terganggu wilayah Padahal mungkin enggak, malah mau dimajukan gitu kan Tapi ya mudah-mudahan ini berjalan lancar kalau memang iya gitu kan Ada tiga bagian di Papua yang nantinya akan dimekarkan menjadi provinsi gitu Ya betul, ini semoga lancar dan semoga hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat disana pastinya Oke, nanti segmen berikutnya kita akan bahas soal Google Maps yang katanya punya fitur baru untuk jalan tol Menarik Belok kiri Belok kiri, kadang-kadang tapi Google Map juga sesat nih Belok kiri, jalan buntu guys Gak pernah begitu Settingannya tapi bukan buat mobil, buat motor tau Kadang kita pilihnya udah mobil ya Ya udah, nanti kita bahas si Maria itu yang suka ada suaranya di Google Map kita Kira-kira apa fitur terbarunya, jadi kemana-mana ya Tetap di Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Hai, hai Indonesia Yes, kita kembali lagi di Hai Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Haa Haa, gitu Oke Ausa Sial Lagi basah Dari tadi, beritanya menguras tenaga lagi Iya, menguras tenaga banget gitu kan Aduh, tahan Tapi ngomong-ngomong kan, di bulan Ramadan tahun ini Kalo menurut gue ya, ini kan udah lebih santai ya Masyarakat udah banyak beraktifitas juga Gue tuh kemarin Udah normal malah kalo menurut gue Iya Udah normal, tapi tetep dengan protokol kesehatan gitu kan Nah, kemarin tuh dua kali Ramadan kemarin, dua tahun kemarin itu Gue bener-bener, apa namanya, bulan Ramadan gue itu Gue bener-bener menggunakan jasa dari ojek online untuk makanan Gue gak berani keluar Iya, iya Gak berani gue keluar Itu kan, bulan Ramadan tuh jadi momen yang enak tau Buat jalan-jalan cari makanan gitu Meskipun rame Cuman yaudahlah itu bulan Ramadan Gue masih sih Gue dua tahun lumayan gak berani gue Males lah gitu Iya, iya, iya Nah, kemarin gue akhirnya melakukan ini, jalan wisata kuliner Nyari takjil Iya, tapi itu sengaja Berangkatnya jam 3 sore pas sepi Tapi itu seru tau Iya, dan itu kan gue kalo berangkat cari wisata kuliner gitu kan cari yang daerah Bintaro gitu kan Iya, Bintaro banyak kan tuh Bintaro banyak banget gitu kan Banyak banget Cari daerah Tangerang Pake ini gue aplikasi, aplikasi Maps 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 Google Maps Belok kiri Itu si Maria tuh kadang-kadang gue 150 meter belok kanan Gue kadang suka gue giniin, salah, salah nih yang lo kasih Putar balik, gue pake itu Dia bilang, putar balik, belok kiri Putar balik, mana belok kirinya gak ada ya Ini forbidden semua Terus ini apa? Lokasi tujuan anda di sebelah kanan gitu deh Kalimat-kalimat itu tuh Apa? Tapi sesat kadang-kadang Gue denger lagi Gue sebenernya anak Waze sih Ih kalo menurut gue Waze lebih sesat Gue anak Waze Gue pernah pake Waze Oh iya Waze sama Google Maps itu satu perusahaan Waze dibeli sama Google Maps Jadi dasarnya Waze itu tetap Google Maps sebenernya Iya, iya, iya Tapi karena dia lebih sesat Iya, iya Buat banyak orang kayak gitu Buat gue sih back-back aja Entahlah kenapa gitu Gue pernah kejadian lucu gitu Suatu lokasi ibarat kata Lokasi itu udah di depan situ kan Dia muterin gue ke jalan-jalan lewat itu Dia lebih jauh Pas gue gini Astaghfirullahaladzim Tadi tinggal lurus doang Sinting emang Iya emang map-map itu pasti pernah lah Punya pengalaman Dia ketawain kita kali ya Iya, pasti ada lah orang pengalaman nyasar menggunakan map tuh Pasti ada, gue juga Iya, gue penasaran kita sama pengisi sore gitu Gue juga pernah Ke kiri Abis itu mungkin ya gini Ketawainya Nyasar kan lu Oke, ini ada kabar membahagiakan Dari Google Maps ini berguna banget digunakan ketika kita mau mudik gitu kan Paket lewat tol gitu kan Iya, mau mudik lewat tol itu Kita ada masalah Ya itu Kita kan sekarang harus pakai kartu Apa namanya? Eh, money Kartu lah pokoknya Kartu-kartu itu untuk membayar tol gitu kan Udah tidak bisa tunai Sehingga kita kan suka bingung Kita harus nyiapin berapa di kartu kita Iya, takutnya kurang gak? Iya, kurang gak sih gitu nah Ini akhirnya fitur Google Maps akan menambahkan fitur baru yaitu tol prices atau estimasi tarif harga tol hingga peta navigasi yang lebih mendetail Ini bisa dipakai fast mudik nih Keren, keren Jadi, ini mereka bertujuan untuk semakin mempermudah pengguna jalan ketika sedang berkendara Ibaratnya kayak gitu Terlebih nih untuk kamu mungkin yang lebih suka sama fasilitas jalan tol Pengen pakai jalan tol terus gitu kan Supaya bisa lebih cepat sampai ke tujuannya Iya, betul banget ya Jadi kalau menurut Ruben Lozano Aguilera Nah, manajer produk di Google Maps yang dilansir ini dia menuturkan ya bahwa hal ini tentunya bisa menginfokan biaya tol yang nantinya akan dikeluarkan sebelum kamu berangkat gitu Selain itu, pembaruan ini juga menambahkan informasi berupa lampu lalu lintas serta rambu-rambu stok di rute yang kamu lewati Menariknya lagi terdapat informasi tambahan seperti bentuk dan lebar jalan sehingga pengguna dapat memahami medan yang akan dilewatinya Ini bagus nih Iya, jadi meski begitu ini baru tersedia di beberapa kota aja tapi Oke, jadi belum available di, belum tersedia di banyak kota ya Kira-kira kapan ya? Tapi gue kalau pakai Waze tuh salah satu hal yang gue suka adalah dikasih tau ada kamera Ada kamera speed test dan speed cam dan lain-lain Jadi lu jangan ini lewatin lampu merah dan segala macem kan Secara gue kan korbannya ya? Gue pelaku sih sebenernya Kamu bander Gue pelaku sih, telepon sambil nyetir kan Tapi gak punya korban Itu memang udah ditentui salah kan Iya pelaku gue sebenernya Dan dilakukan gitu Oke, ini bicara kan mengenai fitur baru tol prices di Google Maps Atau estimasi harga tol Ini kita bisa menikmati bulan ini, April 2022 Pas banget kan, lagi mau mudik Dan ini bisa digunakan untuk pengguna Android maupun iOS ya Jadi Google juga udah mengungkapkan bahwa fitur tol prices ini Akan tersedia di sekitar 2.000 ruas jalan tol Dari mulai di Amerika Serikat, di negara India, Jepang dan juga Indonesia Indonesia Oke, itu tadi berita tentang fitur terbaru dari Google Maps ya Yang mungkin nanti kalian mau mudik ini agak lebih mudah ya Karena akan tau nih tol-tol mana aja yang bakal dilewatin dan berapa harganya gitu Jadi kalian udah bisa menyiapkan e-money atau flash kalian gitu Saldonya biar gak kurang gitu kan Takutnya kan kalo kurang isi dulu menyebabkan kemacetan yang panjang nantinya Nah, sekarang kita beralih lagi ke informasi lainnya Ini dia, kalo ini kita mau ngasih tips Gimana sih caranya kalo kalian yang suka minum jamu mungkin untuk kesehatan Tapi hati-hati, ada juga yang berbahaya Ada ya? Tidak semua jamu itu menyehatkan Gue suka minum beras kencur Iya, enak banget Tapi emang enak Beras kencur gue biasanya campur kunyit Campur jahe dikit biar anget gitu Walaupun nanti dikasih jahenya lagi gitu kan Nah kalo kalian suka ya kan Memang sih jamu ini dipercaya baik untuk kesehatan Tapi gak sedikit jamu yang justru berbahaya nih Dan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang bisa dibilang serius Mulai dari gagal ginjal jantung hingga kanker Nah jamu-jamu yang berbahaya ini adalah jamu yang diberi campuran bahan kimia obat Aku tuh agak ngeri, mendingan kita beli jamu yang dimumbu itu yang dia masak sendiri Daripada yang sasetan Karena kan dia nanti ngendap kayak kopi gitu kayak ada ampasnya Ampasnya itu katanya yang aku dengar berbahaya kalo diminum Kan kita minum diaduk tuh minum Tapi nanti kan ampasnya itu mengendap tetap di tubuh Iya iya bener-bener ngerti gue Nah kandungan kimia yang ada di jamu ini bisa memicu kontraindikasi yang berbahaya untuk tubuh gitu Jadi dokter spesialis penyakit dalam dari rumah sakit waktu itu ya Salah satu rumah sakit di Sidoarjo Ini ada dokter Deska Medica Hartanto sempat mengatakan Bahwa jamu campuran bahan kimia obat itu memang sebagian besar sudah dilarang beredar Hanya aja masih ada beberapa jenis jamu yang dikonsumsi masyarakat tanpa tahu kandungannya apa Yang mungkin ternyata bisa berbahaya gitu Oke sekarang kita punya informasi mengenai beberapa cara untuk mengenali jamu Yang memiliki kandungan bahan obat kimia yang patut kita waspadai gitu kan Jadi salah satunya adalah jamu yang mengandung bahan kimia obat jika memiliki efek instan Ini berbahaya nih misalnya Kalau kita beli jamu anti pegelinu Terus tiba-tiba abis kita minum badan langsung cepat berasa fit Wow ini pegel-pegel nih abis kita minum langsung berasa fit Setelah minum jamu tersebut Nah ini harus hati-hati ya Padahal jamu kan sebenarnya obat herbal Jadi seharusnya tuh gak secepat itu efek obatnya kepada tubuh gitu kan Harus ada proses pelan-pelan baru berasa semuanya ke tubuh kita gitu Jadi kalau terlalu instan hati-hati sama jamunya Ya dan kalian juga bisa lihat dari kemasan luarnya ya Ini kalau kusam terus udah rusak ya Udah lah itu mah gak usah dibilangnya juga harusnya kalian lebih hati-hati gitu Jadi selalu cek dulu kemasannya sebelum mengkonsumsi jamu instan Kalau tampak keluarnya aja udah rusak dan kusam patut dicurigai Telah diberi campuran bahan kimia obat gitu Oke dan selanjutnya bisa juga dengan memeriksa label Jadi pastikan tidak ada klaim sembuh instan dan hal-hal instan lainnya Kayak abis minum pegel ini langsung sehat gitu Jangan cek juga izin edar jamu tersebut Pokoknya semua harus dipastikan Bahkan kalau ada misal ada barcode nya di kemasannya Coba di scan barcode nya dipakai handphone deh Dicek juga karena bisa juga langsung ubuki BPOM terkait Untuk jenis jamu tersebut apakah aman atau tidak gitu Langsung periksa mendingan untuk kesehatan kita Ih jangan sembarangan lah tadi yang aku bilang Karena jamu-jamu kayak gitu kan Pasti otomatis ada campuran bahan kimia ya Beda dengan kita yang biasanya kalau menjamu Jamu gendongan Iya ibu-ibu sekolah lewat setiap sore di rumah gue tuh ada jamu ga Gitu kotok-kotok pagar gitu Karena keluarga kita suka minum Nah itu kan ketahuan dia bikin sendiri gitu Nah itu baru herbal beneran ya Dan masih hangat gitu Itu baru herbal beneran Iya jadi gue lebih aware kalau beli yang kayak gitu sih Kemasan disitu udah ga pernah denger juga gitu Karena kan dia ngendap Jadi kalau pas diaduk kita langsung minum Hendapannya itu nanti yang bisa ngerusak ginjal Kayak gitu-gitu Itu harus hati-hati oh Yap dan kita dari tadi udah ngebahas mengenai fenomena kliti Yang cukup mengurus emosi pada puasa hari ini Kita udah ngebahas mengenai calon 3 provinsi baru di Indonesia Di Papua tepatnya ya Di Papua Mudah-mudahan lancar ya Iya terus tadi kita juga udah ngebahas mengenai jamu Sebelum jamu tadi ada apa? Oh Google Maps Oh iya fitur baru Google Maps mengenai harga estimasi tol Jadi mudah-mudahan bisa membantu kalian yang Aduh kan udah bisa mudik Mau unik nih gitu kan Jadi menyiapkan imaninya berapa Yap semuanya bisa lebih direncanakan lebih awal pastinya ya Betul ya jadi gak nyasar-nyasar dan tidak macet juga nantinya kan Betul sekali Gak terasa satu jam aja kita sudah nemenin kalian semua ya Tapi jangan sedih karena kita akan balik lagi pastinya Betul kita balik ketemu di episode lainnya dengan pembahasan yang lainnya Tapi saya gak lupa-lupa mau ingetin terus jangan lupa protokol kesehatan ya Dari mulai mencuci tangan menggunakan masker Menjaga jarak Menjauhi kerumunan mengurangi mobilitas dan membatasi makan bersama Kalau mau hidup bersama silahkan dulu Buffalo Gathering is not good for you Jangan ya Ditansu Juru pamit undur diri Luka Azuta juga pamit undur diri Beserta tim yang bertugas pada hari ini Dan jangan lupa terus saksikan High Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Hanya di Mata Millennial Indonesia TV Matanya Indonesia Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax